Pemerintah Desa Tanjung Rejo dengan jalan untuk mengetahui kualitas material yang digunakan serta kualitas aspal yang digunakan. Basir, PJ Kepala Desa Tanjung Rejo berharap dengan dibangunnya jalan ini dapat membantu kelancaran roda perekonomian warga sekempat. Jadi pembangunan ini terkait dengan panjang 208 meter, sebar 3 meter. Kalau melihat anggaran ini, kita memang sudah sesuai dengan kerap, dari jenis batu yang dipasang, dan pasir, dan lain-lainnya sudah sesuai dengan kerap. Terkait ada berapa titik, Pak? Ini untuk tahap kedua ada dua titik. Dua titik bertempatan, lokasinya? Ini di Kerajaan Kulon, yang satu berada di Kerajaan Wepan. Maksud dan tujuannya dilakukan monef pada siang hari ini, Pak? Ini untuk mengetahui dari wadah kualitas pembangunan. Sementara itu, menurut Hidayat Sekretaris Desa Tanjung Rejo, bahwa anggaran dana desa atau DD tahun ini sebesar Rp1.051.604.000, yang mana anggaran tersebut pada tahap pertama sudah digunakan untuk pembangunan plat beton di Dusun Kerajaan Wetan, dengan anggaran sebesar Rp21.950.000, dan pembangunan aspal jalan lapen yang bertempat di Dusun Kerajaan Kulon dengan lebar 3 meter dan panjang 441,25 meter, dengan anggaran Rp179.965.400. Sedangkan untuk tahap kedua kali ini yang dikerjakan yakni pengerjaan aspal jalan di dua titik di Dusun Kerajaan Wetan, yang menghabiskan dana sebesar Rp277.932.600.000, sedangkan di Kerajaan Kulon menghabiskan dana sebesar Rp115.154.000, dan untuk pengerjaan tahap ketiga rencananya akan dikerjakan di bulan berikutnya. Rahmat berharap dalam pengerjaan jalan ini bisa menghasilkan kualitas jalan yang baik sesuai dengan RAB. Jadi untuk yang tahap kedua ini masih dalam tahap pekerjaan, proses pekerjaan, dan kita mengevaluasi tentang administrasi, pembayaran, tentang pengadaan barang, dan kegiatan pembangunan proyek berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan RAB, di mana yang waktu itu kita rencanakan bersama-sama dengan pendamping desa, perangkat desa, dan juga minta petunjuk dari PU. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.